Hehehe 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 Sepanjang sejarah Hanya pasangan selebriti Reski Febian dan Mahalini Raharja Mampu membuat para haters baperan dan diam-diam ikut mengidolakannya Hehehe Bagaimana tidak perjalanan cinta keduanya yang akan memasuki usia 3 bulan pada 7 Mei besok Bisa dikatakan paket komplit Seribu satu karakter mereka miliki Bak bunglong es bisa menyesuaikan dalam semua situasi atau lingkungan Ngocok perut mereka ahlinya Bikin meleleh pun mereka pakarnya Saya nikahkan saudara dan saya kawinkan saudara dengan seorang perempuan Dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai Saya sama sama kamu Cuma kamu yang bersalah hati saya Tidak pernah ada yang lain di sisi Sampai jumpa di sisi Parang nangis lagi aja Aduh 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 Dan update terbaru mereka nih guys Tak kalah asik dan serunya dari hari-hari sebelumnya Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita CBC Merangkumnya Jika kemarin Mahalini membagikan tutorial Cara membuat dede bayi menangis Kata Dion Raharja, kakak Mahalini Dan berbagai keseruan lainnya Serta status Mahalini sebelumnya di Twitter pribadinya Menginformasikan bahwa gondronnya lagi muntah darah Eh maaf datang bulan masuknya guys Membuat dirinya selalu emosi kalau gak buka sosmed Sekalipun ia sudah mengatakan sebelumnya Bahwa merasa enak tak buka sosmed beberapa hari belakangan ini Dan pada hari ini Jumat 6 Mei Mereka menghidup udara segar Di salah satu kawasan wisata paling his di Lubut Atau sekitar 29,9 km Dari rumah Mahalini di Canggu, Kuta Utara Destinasi wisata yang dikunjungi Mahalini dan Rizky Febian Serta kedua kakaknya yang paling gaul ini Dapat ditempu dari rumah Mahalini di Canggu ke Ubud Sekitar 5 jam 23 menit Jika berjalan kaki Tapi mereka gak jalan kaki kok guys Mereka naik mobil Jadi mempersingkat waktu Dari 5 jam menjadi 59 menit saja Di pagi cerah tadi Secara ceria senyuman penonton CBC Mahalini dan Rizky Febian Nampak menikmati udara pagi Di pinggiran kolam renak Perlatan pohon rimbun mengelilinginya Aiki yang berpose berhadapan matahari Kemudian mengupload ke Instagram pribadinya Ia menuliskan Panas Ya iyalah Ad Namanya juga matahari Pasti panas lah Tak mau kalah Dan saking tingginya rasa penasarannya ini guys Bahwa matahari itu Memang panas Mahalini pun Berjalan-jalan ke enteran kolam Di bawah terik sinar matahari Tak berserang lama Ia pun langsung berlari kembali Keteteran bak cacing kepanasan Karena sakit panasnya Tegel pinggiran kolam itu Sampai jumpa Tak lengkap rasanya Jika satu darah Dan tak suka menjahili Kini Giliran kakak Mahalini Dion Raharja pun Bereaksi Pada momen ini Nampak seekor monyet Lagi minum di emperan kolam Sambil didampingi istri tercinta Nindi Presilia Dengan cepat Dion mengambil ponselnya Untuk mengawadikan momen itu Lalu meminta monyet tersebut Menoleh kepadanya Sumbari memanggilnya Sayang Sayang Entah secara kebetulan atau tidak Si UUAA itu pun Menoleh kepadanya Kata Dion Kata Dion Kata Dion Tumen kamu pintar berpose Nindi Presilia Sementara itu Kabar Kan Sule akan menyusul ke Bali Bersama keluarga besarnya Belum ada keterangan resmi Dari salah satu pelawak kondang tanah air ini Kalau Kan Sule Memang benar-benar akan datang ke Bali Bersama keluarga besarnya Soalnya Kalau Kan Sule datang ke Bali Bersama keluarga besarnya Selesai sudah pertandingan Percintaan Rizki Febian dan Mahalini Mau tahu kenapa? Pasti akan hantar harta dong Iya kan? Iya dong Meski begitu Pada malam atau sebelum Mahalini Dan Rizki Febian Berangkat ke Bali Pada keesokan paginya Bunda Natali Diajak Mahalini Untuk jalan-jalan ke Bali Dan Aiki pun Meminta pada bunda Agar bersikap adil Karena Mahalini Sudah bersilaturahmi ke Cimahi Keluarga besarkan Sule Jadi harus gantian Namun kata bunda Natali Akan mengusahakan Menyusul bersama anak-anak ke Bali Ditunggu aja ya guys Soalnya Rizki Febian dan Mahalini Di Bali ini Memang benar-benar Menikmati masa liburan Seandainya ya Ibu Mahalini dan Rizki Febian Masih ada Betapa bahagia dan senangnya Mereka melihat anak-anaknya ini Cerah ceria Dan pasti kelak Sangat lengkap lagi Kebahagiaannya Jika Aiki dan Telini Berjodoh Hingga menimang Buah cucu tercinta Siapa lagi Karena bukan Cucu cicit Almarhumah Meski begitu Almarhumah Tak pernah mati Di hati dan jiwa Para anak-anaknya Semoga tenang Di alam sana Dan mendapat tempat Yang layak Di sisinya Amin ya Allah Terus ikuti channel Berbagi cerita ini Untuk mendapatkan Update-update Informasi Dari para figur Pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe Dan menekan notifikasi Lonceng channel Berbagi cerita ini Agar tidak ketinggalan Informasi terupdate Dan gratis Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!